Konsep ketuhanan biasanya disajikan sebagai diagram segitiga, di mana Tuhan di puncak tertinggi adalah pemilik dan pengontrol keseimbangan kosmik alam semesta, sedangkan dua titik paralel berisi alam semesta dan sesama manusia. Dalam diagram ini, manusia secara pribadi dihadirkan pada posisi tengah, yaitu pada garis horizontal antara alam semesta dan manusia di sekitarnya. Namun konteks manusia yang tertulis juga tegak lurus dengan konteks Tuhan. Rencana ketuhanan ini membawa pesan tersirat bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Dalam skala kecil, seseorang diharapkan mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekatnya maupun orang-orang di sekitarnya. Hubungan harmonis tersebut membawa manfaat positif bagi kehidupan manusia yang dapat mengiringi fenomena alam. Dalam skala yang lebih besar, manusia diharapkan mampu menjaga hubungan yang dinamis dengan penciptanya dan alam semesta ini. Keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos yang berhasil mendorong perdamaian dan keharmonisan dalam siklus kehidupan. Dalam kasana filsafat timur, khususnya dalam tatanan yang dianut oleh orang Jawa, dikenal pula konsep kosmologi. Keharmonisan roda makrokosmik dan mikrokosmik bergantung pada manusia sebagai pelaku dalam tatanan kehidupan. Orang Jawa menyebut makrokosmos jagad gedi, artinya alam semesta, dan mikrokosmos jagad cilik, artinya manusia. Di alam semesta kecil, manusia memiliki dua aspek, yaitu eksternal dan internal. Manusia diharapkan mampu mengendalikan emosi dan keinginannya untuk menjernihkan pikiran dan berhubungan kembali dengan sang pencipta. Mencapai kesatuan dengan sang pencipta berarti memperjuangkan keteraturan, yaitu keselarasan dengan alam semesta. Orang Jawa memiliki kemampuan luar biasa untuk mengamati dan beradaptasi dengan berbagai fenomena alam. Kemampuan ini dicapai melalui ketajaman indera dan pengalaman spiritual mereka. Berbagai gagasan untuk menghubungkan koneksi mikrokosmik dan makrokosmik telah melahirkan tindakan dan pandangan hidup yang selalu aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ciri budaya Jawa yang paling menonjol adalah segala sesuatu yang diungkapkan dengan lambang tertentu. Hal ini karena orang Jawa pada masa itu belum terbiasa berpikir secara abstrak, sehingga semua gagasan dinyatakan sebagai simbol-simbol yang konkret. Jadi semuanya bisa menjadi misteri, karena simbol bisa diartikan lebih dari satu makna. Konsep lingkaran mandala mengandung pandangan Jawa tentang tempat manusia dalam mikrokosmos yang melingkar. Mandala adalah lingkaran kesempurnaan keseimbangan dan keteraturan yang memberi energi untuk menciptakan harmoni. Persatuan dalam lingkaran mandala ini muncul dari perbedaan, dan perbedaan harus diupayakan sebagai keseimbangan dan keharmonisan hidup melalui pengendalian diri. Inti mandala terletak pada bentuk keterampilan dan sikap manusia dalam mengelola konflik antar komponennya. Kiblat Papat Limopancar sebagai filosofi Jawa merupakan perwujudan dari konsep mandala. Pandangan ini juga dikenal sebagai dunia waktu, yang berarti penggulungan empat dimensi spesial yang dicirikan oleh empat arah pusat dengan satu pusat. Ini mengacu pada kesadaran manusia akan hubungan yang tidak terpisahkan antara dirinya dan alam semesta. Konsep ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan dengan keinginan yang berasal dari dalam dirinya. Berdasarkan pandangan Kiblat Papat Limopancar, nafsu yang merupakan dasar fitrah manusia dapat dibedakan menjadi empat arah utama, yakni lawamah, supiyah, viha, dan mutmainah. Dari empat bentuk nafsu manusia, hanya satu yang beraklak mulia, yaitu mutmainah, sedangkan tiga lainnya bersifat negatif. Namun, seseorang dapat mengembangkan keseimbangannya dengan cara tertentu. Keempat unsur tersebut merupakan dasar dari mikrokosmos yang hanya dapat diatasi oleh bakat pribadi. Kemajuan dalam segala aspek kehidupan dan frekuensi aktivitas sehari-hari secara perlahan menuju manusia yang lebih dinamis dan modern. Globalisasi informasi berdampak besar pada proses perubahan dinamika kehidupan manusia. Konflik kepentingan dapat muncul ketika orang berulang kali ingin menempatkan diri mereka dalam situasi di mana mereka mandiri secara matahari dan mengesampingkan sisi batin mereka. Ini mengaburkan mata hati dan intuisi manusia. Orang-orang begitu terhanyut dan tergerak oleh arus duniawi, sehingga mereka gagal menyadari bahwa ada sifat-sifat negatif yang melekat. Dominasi kepentingan-kepentingan luar ini memberikan kontribusi besar terhadap ketidakseimbangan perilaku manusia saat ini. Terhadap negatif dalam pemikiran dan perilaku masyarakat saat ini pada akhirnya sangat mengkhawatirkan. Ketimpangan yang terus berlanjut dikhawatirkan akan menimbulkan disharmonisasi antara mikrokosmos dan makrokosmos. Hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan kehidupan di segitiga. Sebagai manusia harus siap menghadapi konsekuensi guncangan dari makrokosmos. Filosofi kibrat papat limau pancer yang terkait langsung dengan konsep mikrokosmos diusung sebagai solusi untuk melindungi manusia dari pengaruh negatif waktu dan lingkungan. Melalui konsep kosmologi Jawa ini, kita mendapatkan gambaran tentang hakikat manusia yang pada hakikatnya menjadi sumber segala permasalahan. Ini sering tidak dipahami karena orang mungkin tidak menyadari karakteristik pribadi mereka yang paling penting. Bentuk visualnya merupakan sarana komunikasi antara pengarang dengan orang lain atau apresiasi. Karya ini mengandung makna tersirat berupa himbuan agar masyarakat tidak hanya mengutamakan kepentingan eksternal, tetapi menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara dimensi eksternal dan internal. Ketika orang mampu mengendalikan keberadaan banyak elemen kehidupan, kesempurnaan lingkungan mandala tercapai di dalam diri mereka. Pendeta dan cendikiawan Jerman Suseno, Franz Magnis, juga menemukan berbagai topik yang berkaitan dengan cara hidup orang Jawa dalam bukunya Etika Jawa. Keyakinan mistik Jawa mengartikan makrokosmos jagat gedi sebagai dunia kelahiran, sedangkan mikrokosmos alam semesta kecil adalah tubuh manusia. Dalam hal ini, alam menunjuk pada alam semesta sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep mikrokosmos Jawa memandang manusia pada dasarnya sebagai makhluk spiritual, sehingga keberadaan jasad hanyalah perantara jiwa manusia untuk berdamai dengan makrokosmos. Perubahan budaya yang terus menerus ini disebabkan oleh cara hidup orang Jawa yang mengutamakan kedamaian batin, keselarasan, dan keseimbangan, diikuti dengan sikap tenang terhadap segala peristiwa. Prinsip moral menekankan pengabdian, kesabaran, intropeksi, kerendahan hati, kesopanan, dan kemampuan untuk mengendalikan durungan emosional pribadi. Bentuk harmonisasi hubungan masyarakat privat dapat diwujudkan dengan menerjemahkan ajaran budaya tertulis dan tidak tertulis ke dalam berbagai peraturan seperti etika atau tata krama, yaitu peduman tingkah laku manusia, adat istiadat, hubungan yang harmonis dengan sesama dan tata cara ibadah, dan lain-lain. Hal ini memberikan gambaran tentang sikap hidup yang ditempatkan dalam hubungan nilai budaya dan kepribadian seseorang dan masyarakat. Pandangan hidup ini mengarah pada keharmonisan manusia dalam hubungan yang tidak terpisahkan antara diri sendiri, orang lain, alam semesta, dan hubungan dengan sang pencipta, dan berpartisipasi dalam lingkungan alam. Sebuah cerita wayang yang mengandung inti sari kearihuan Jawa disajikan dalam Dewaru. Lakon Dewaruci menceritakan kisah Mahabharata tentang perjalanan Bima, saudara kedua Pandawa, untuk menemukan air kehidupan. Sebagai persiapan perang Baratayuda, Kurawa berusaha menyingkirkan Bima untuk melemahkan kekuatan Pandawa. Untuk mencapai tujuan itu, Durna mantan guru Bima yang kini berpihak pada Kurawa, menantang Bima untuk mencari air kehidupan di Gua Chondromuko yang terletak di tengah hutan terpencil. Bima pergi bekerja meskipun ada bahaya dan peringatan dari saudara-saudaranya yang mencurigakan. Setelah mencapai tujuannya, Bima menghancurkan seluruh hutan untuk mencari air. Tindakan Bima membuat marah dua raksasa yang tinggal di hutan keramat. Setelah pertempuran hebat, akhirnya Bima berhasil membunuh kedua raksasa tersebut dan membatalkan kutukan Batara Guru. Keduanya kembali ke wujud aslinya, yaitu Dewa Indra dan Dewa Bayu. Sebagai ucapan terima kasih, mereka memberitahu bahwa benda yang dicari Bima tidak ada di hutan. Bima kembali ke Durna yang kini menjelaskan bahwa ada air di dasar lautan. Meski Bima sendiri mulai raku dengan pencarian ini, Bima tetap bertekad untuk mencari air kehidupan. Mereka harus mengorbankan nyawanya. Bima mulai perjalanan panjangnya hingga mencapai tepi samudera. Kemudian Bima terjerumus ke dalam gelombang air laut. Di tengah laut, Bima diserang oleh naga raksasa Nemburwana. Namun akhirnya naga tersebut tertahan oleh kesaktian Cakar Bancanaka. Usai pertempuran, Bima merasa lelah dan membiarkan dirinya terlempar oleh ombak laut. Sesosok kecil mirip Bima tiba-tiba muncul dalam kesunyian. Karakter tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Dewaruchi. Dewaruchi mengundang Bima ke dalam hatinya melalui telinga kirinya. Meski awalnya ragu, Bima menuruti perintah tersebut. Mula-mula ia menemukan dirinya dalam kehambaan dan kebingungan. Tetapi setelah beberapa saat, Bima melihat alam semesta dan segala isinya terbalik atau jagad walian. Bima melihat empat warna, tiga di antaranya kuning, merah, dan hitam yang melambangkan nafsu berbahaya yang harus dihindari. Sedangkan warna putih melambangkan ketenangan. Bima juga melihat boneka gading kecil yang melambangkan pramana, prinsip kehidupan ilahi yang bersemayam di dalam dan memberi kehidupan. Petir delapan warna mengungkapkan kepada Bima, realitas terdalam, bahwa segala sesuatu adalah satu dan memiliki landasan ketuhanan. Bima meninggalkan tubuh Dewa Ruci dengan kedamaian batin dan kekuatan yang tak terkalahkan. Akhirnya, Bima terus menyembunyikan pengalaman batinnya saat menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Benang merah yang dapat ditarik dari kisah Dewa Ruci adalah pemahaman bahwa manusia harus datang ke sumber air kehidupan jika ingin mencapai kesempurnaan. Sumber air tersebut tidak terdapat di dunia nyata, tetapi ada di dalam diri manusia sendiri yang disimpulkan dengan Dewa Ruci yang kecil dan menyerupai Bima. Kemiripan Dewa Ruci dengan Bima menunjukkan bahwa Dewa Ruci sebenarnya bukan sesuatu yang asing, melainkan neruh Bima sendiri. Ukurannya yang kecil melambangkan fakta bahwa dunia batin tampak tidak penting dibandingkan dengan dunia nyata pada awalnya. Ketuhanan Dewa Ruci melambangkan bahwa Bima memiliki sifat ketuhanan sebagai dasar keberadaannya yang terdalam. Artinya, manusia harus selalu mengabdi dan berfungsi sebagai makhluk Tuhan. Kosmologi Jawa kemudian berkembang secara luas dengan memasukkan aspek-aspek mendasar dari cara berpikir orang Jawa untuk menjaga hubungan yang seimbang antara makrokosmos dan mikrokosmos. Dalam pencarian akan kebenaran hakiki, orang Jawa menjumpai pandangan hidup yang berkaitan dengan sistem kehidupan yang dianutnya. Masyarakat budaya tradisional memiliki hubungan erat dengan kepercayaan adat dan terus mempertahankan cara berpikir berdasarkan kesatuan kosmis. Hubungan antara mikrokosmos akal manusia, metakosmos kesatuan alam dan makrokosmos alam semesta ini sejalan dengan sistem pemikiran budaya mistik Indonesia dari masa prasejarah hingga masa Hindu-Buddha di Jawa. Dalam hal ini, konsep tiga kerajaan memegang peranan penting dalam kepercayaan kelompok masyarakat tersebut. Konsep ini sering digunakan dalam karya-karya tradisional seperti candi, wayang atau pegunungan dan tekstil tradisional. Konsep tiga dimensi adalah konsep membagi kehidupan manusia berdasarkan tiga sistem alam yaitu alam niskala. Dunia atas atau niskala adalah pusat kehidupan yang dimulai dengan awal penciptaan alam semesta dan isinya atau proses penciptaan bumi, manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai isinya. Fa'i atau cahaya yang sering merujuk pada petunjuk dan kesejahteraan Tuhan hanya ditemukan di dunia abstrak dan tidak semua orang memahaminya. Hanya orang-orang tertentu yang berjuang untuk kedamaian batin dan menjadi orang yang sempurna sesuai keinginan orang Jawa. Niskala atau surga adalah tempat yang indah penuh kedamaian dan ketenangan yang diimpikan setiap orang. selamat menikmati. selamat menikmati.